Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan channel Agus Effendi dan Anas Kali ini saya akan membuat konten tentang bagaimana cara transfer dari Navis ke Tecla Ini buat pemula ya teman-teman Barangkali dari teman-teman yang belum tahu bisa melihat video ini Oke, ini adalah Teclanya ya teman-teman Dan sampingnya adalah Navis Kita akan membuat seperti ini ya teman-teman ya Ini piping ini piping 84 line 84 mau di update ke yang terbaru Ini yang lama teman-teman Ini yang lama Mau di update yang terbaru Yang tanggal terbaru Ini dari tanggal Kalau dilihat disini Tanggal 27 teman-teman 27 Maret Mau di update ke Navis Yang tanggal 4 April Oke teman-teman Tapi saya mau ngasih contoh untuk line 84 Oke Kita buka hirakinya yang ada di Navis ya teman-teman Ini line 84 Dan kita udah dapat Kita klik aja bagian pipingnya aja Jadi kita mau mengambil pipingnya aja ini teman-teman Ini udah di klik Lalu select Head unselected Nah ini yang teras seperti ini ya teman-teman ya Ini line 84 saja Oke kita Masuk ke File export teman-teman Di export kita pilih 3D DWF Kita Masuk ke border dan simpen Terserah teman-teman Kalau saya Simpennya di border ini ya teman-teman Saya sudah buat disini Piping tanggal 4 Oke teman-teman Pipa coba lihat Begin border Saya coba lihat disini ya Update 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 Kita taruh disini Ya teman-teman Set aja ya Tunggu set Selesai Oke ini udah diset Teman-teman Filenya Kita coba digukai ya Filenya ya Ini jalan diset Ya teman-teman Pencil aja Kita coba digukai ya Open di Yang tadi ya teman-teman File Yang ada di G Pasal Napis Update Piping Nah ini Ini teman-teman Tiga file All file ya Jangan lupa All file Dan akan muncul File DWFnya Kita klik aja Kita open Gak bisa diset Ya teman-teman Oke teman-teman Setelah ini kita Buka Kita save as Ke bentuk Napis Kita bentuk Napis ya Teman-teman Ini masih Pilih yang lama Ke bentuk file Napis Yaitu NWD Teman-teman Ini file-nya Sama Masih kosong Kita save saja Oke Ini sudah kesep ya teman-teman Lihat di File-nya itu NWD Oke Kita lanjutkan ke Tagline-nya teman-teman ya Kita mau update Tagline-nya teman-teman Kita matikan dulu Dan kita Delete saja ini Yang lantai tempat ya teman-teman Oke Hapus Kita Klik saja Add The model Kita taruh Di daerah Kita buat ya Ini Saya sudah buat itu Daerah untuk Napis Work Penetration Ya Dan kita Buka file-nya Ada di mana Tadi Update Napis ya Teman-teman Kita pakai yang Pilih Dokumen ya teman-teman Yang dokumen ini Kita pilih Yang ini Oke Kita open Kita add Kita add Teman-teman Ini masih dalam Proses ya teman-teman Proses Prosesnya seperti itu ya teman-teman Masih loading teman-teman Ini sudah Update ya teman-teman Ini File yang baru Ini teman-teman File 84 Yang baru Oke teman-teman Sampai disini juga Ini beginilah caranya Transfer Dari Napis Ke Tekla Sebagai referen Oke teman-teman Sampai disini aja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai disini aja ya Л Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Dari Sampai disini aja ya